Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Berjumpa kembali di Dian Delany Channel Di video kali ini Saya akan Melakukan proses Penanaman Pohon buah-buahan ya Seperti durian Lengkeng juga ada Terus sirsak Petai Lalu jambu air Jambu batu juga ya Jambu batu kristal Jadi banyak pohon yang lainnya Yaitu hasil dari Biji ya Jadi kalau kita makan Buah-buahan Si bijinya itu Tidak dibuang ya teman-teman Kita semai di Polybag seperti ini ya Kecil ini ya Dan juga Bibit Bibit Durian Hasil Opulasi ya teman-teman Kita akan Dikebunkan Atau ditanam Di Kebun di daerah Subang sana ya Nah saat ini Kita adalah Lagi proses Pembungkusan Menggunakan Kantong kresek ya Teman-teman Agar Pada saat Kita bawa ke Kebunnya Itu si tanahnya Tidak Jatuh ya Tidak ruksak Oke teman-teman Sebelum dilanjut Semoga teman-teman semua Selalu berikan kesehatan Kebahagiaan Dan kelimpahan Riz yang melimpah Burwah berkah Amin 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 Ya Allah Kayakanlah teman-temanku ini Ya Allah Kayak dunia Dan kayak herat Amin Oke teman-teman Ikuti terus Channel ini Sampai selesai Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih telah menonton 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 oke teman-teman kita sudah sampai lokasi nih semua bibit-bibit udah dibawa hampir dua karung lebih ya sebagian dari rumah sebagian juga dari kebun ya yang sudah ada dipindahkan ke kebun ini nah ini dibantu sama anak saya teman-teman ya dia mau untuk bantu-bantu untuk bersih-bersih nih kayaknya lebay banget kita mulai penanaman untuk penanamannya kita hanya menggunakan pupuk MPK sedikit pupuk MPK aja ya campurannya ya tidak menggunakan skam alkar atau skam basah ya jadi karena tanahnya sangat gembur sekali oke ikuti terus sampai selesai teman-teman ya karena pemandangannya sangat indah sekali oke ikuti terus sampai selesai teman-teman selamat menikmati 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 nah ini tohon alpukat ini alpukat juga alpukatnya cuman agak layu ini durian musangking hasil hasil okulasi teman-teman ya jadi tidak semuanya dari bahan biji tapi dari hasil okulasi juga nih sebelumnya ditanam di bawah pohon alpukat yang udah besar jadi gini nih daunnya udah berkembang ya kecil kurang gizi ini pohon lengkeng ini juga dari biji teman-teman ini durian nontong cuman dari biji ya itu juga sama sendiri nontong ini jeruk aroma manis eh buah aroma manis ini jadi ditanam hari ini kurang lebih hampir 20 pohon di teman-temannya pohon durian pohon alpukat pohon jamu air pohon petai ini pohon jeruk juga ada untuk keatasnya kita akan rencananya akan ditanami pohon durian dari Jawa ya kita mesen dari Jawa yang tingginya dua meter setahun ya rencananya sama durian power Oke kita lihat ke atas ya teman-teman di sini pemandangan sangat endol banget teman-teman dingin sejuk tanahnya disini gempur jadi pada saat penanaman tadi kita tidak menggunakan eh campuran skam basah atau skam kering yang masih mentah ataupun pupuk kandang ya karena tanahnya gempur jadi eh perkembangan akar sangat cepat teman-teman ya karena lagi puasa teman-teman ini setengah hari ya kita sudah tentu sama orang ya jadi jam 12 sudah para pulang nih Oke teman-teman ini ketinggian dari bawah laut itu kurang lebih 1000 mdvl ya ini kita di atas gunung sebentar teman-teman ya kita di dataran tinggi nih sebelumnya di daerah ini tidak ditanami buah durian pohon durian karena sebelumnya di dari ini kan dingin jadi buah durian atau buah apapun jadi tidak ada buahnya gitu kan makanya hanya ditanami pohon alpukat saja cuman belakangan ini kurang lebih 5 tahunan kesini penduduk di daerah sini semakin padat jadi suhu atau derajat celciusnya lumayan panas juga ya jadi di pohon durian percontohan yang sudah berbuah di bawah sana di vila itu berbuah teman-teman ya itu pun dari biji teman-teman bukan dari hasil opulasi nah ini teman-temannya oke teman-teman mungkin itu saja video penanaman pohon buah-buahan dari biji bawang pundali okulasi ya teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk yang hobi tanam khususnya jadi jangan siasakan tanah terbengkalai tidak diurus kita tanami buah-buahan aja insya Allah 5 tahun ke depan kita akan fanen ya teman-teman jangan lupa like comment and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati